Hari ini Intan mau membahas tokoh mitologi Tiongkok yang paling terkenal. Terkenalnya itu sampai seluruh dunia. Dan sampai sekarang tokoh mitologi itu sering kita jumpai dalam komik, anim, film, opera lokal, drama TV, kartun, sampai games. Bahkan loh ya nongol di Marvel Comics sama DC Comics loh. Siapa tau yang disini gak tau Sun Gokong? Tadjani hau nama ku Intan selamat datang di channel aku Dainesti. Kalau teman-teman mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih bagus lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau Paypal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini dan di Saweria teman-teman bisa menulis message. Message-nya bisa berupa request video, pertanyaan, ataupun support yang Intan bakal bacakan di video berikutnya. Untuk bulan ini Intan rilis gambar Dewi Kwan Im. Sudah ada di Tokped sama Shopee yang linknya Intan taruh di deskripsi ya. Bisa di order sampai 13 Februari. Tak saranin teman-teman ordernya cepetan karena kalau akhir-akhir biasanya banyak size yang habis, banyak warna yang habis. Kali ini itu ada karyan Slim Fit loh guys. Juga ada promonya juga. Selain Slim Fit, ada kaos standar sama kaos premium. Poloshirt juga ada. Kalau teman-teman bingung apa tuh itu kaos standar, kaos premium, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Hari ini Intan membahas tentang Kera Sakti atau Sun Ukung atau Sun Gokong dalam bahasa Hokian. Kera Sakti ini adalah salah satu tokoh utama dalam novel Journey to the West atau Si Yauci. Novel Si Yauci itu novel yang menceritakan perjalanan Biksu Tang ke Barat mengambil kitab suci. Jadi Biksu Tang ini guys itu nyata ya, bukan fiktif. Dia pernah ada di dunia ini dan beneran dia itu melakukan perjalanan ke Barat untuk mendalami kitab suci. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Biksu Tang. Buat teman-teman yang belum nonton ini linknya, kisah nyata nih. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kalau Biksu Tangnya ini fakta, murid-muridnya ya pasti fiktif dong. Biksu Tang berjalan nyanya, faktanya itu ke Barat cuma sendirian, seorang diri. Eh tapi malah at the end kera Saktinya ini loh, itu lebih terkenal dari Biksu Tangnya sendiri. Journey to the West sendiri itu adalah salah satu dari empat karya sastra besar Tiongkok. Yang tiga apa Cik Intan? Intan pernah bahas ya, empat karya sastra besar Tiongkok. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sebelum masuk ke Sungokongnya, Intan mau membahas sebentar tentang si Yauci atau Journey to the West. Ini novel yang mendunia banget. Novel ini diterbitkan secara anonim pada tahun 1592, pada masa dinasti Ming. Diperkirakan yang nulis adalah Wu Jeng'en. Diperkirakan loh ya, belum fik artinya. Lah ternyata novel ini terkenal. Novel ini meledak dan sampai diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Intan mau disclaimer sebentar ya di sini. Tadi kan Intan bilang, kalau penulisnya siapa aja itu belum tahu. Dan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Banyak penulis yang menerjemahkan. Jadi ada yang ditambah-tambahin, dikurang-kurangin itu ada. Barangkali kalau teman-teman itu mendengar versi lain Sun Gokong dari ceritanya Intan ini, itu ya wajar-wajar saja. Menurut Journey to the West, Sun Ugong itu terlahir dari batu ajaib. Yang ada di gunung Kuakwosan. Batunya itu bukan sembarang batu ya. Karena batunya itu diasuh oleh bumi dan langit. Langit adalah unsur yang bumi, adalah unsur yin. Apa itu unsur yang unsur dir? Intan juga pernah bahas yin and yang. Kalau teman-teman ingin tahu lebih detail tentang yin and yang, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Menurut pemahaman ajaran Tao, apabila unsur yin and yang itu bersatu, bisa menghasilkan makhluk hidup. Seperti batu itu yang diasuh secara bersama oleh bumi dan langit. Pada suatu hari, batunya itu pecah. Di dalam batu itu ada telurnya. Ada angin yang menghembuskan telur tersebut, sampai telur tersebut jatuh dan retak. Keluarlah monyet yang sudah bisa merangkak dan berjalan, yaitu Sun Ugong itu sendiri. Jadi, Sun Ugong bergabung dengan monyet-monyet lain. Dan karena memang kemampuannya Sun Ugong yang di atas rata-rata, akhirnya Sun Ugong pun diangkat oleh kera-kera tersebut, menjadi raja kera. Pada suatu hari, Sun Ugong itu melihat temannya itu meninggal. Meninggal karena tua. Sun Ugong itu sedih banget. Dia itu nggak mau meninggal itu nggak mau. Nggak mau, dia mati itu nggak mau. Sun Ugong itu memutuskan untuk keluar dan mengembara. Dia mau mencari seorang dewa yang bakal mengajari dia cara mengalahkan kematian. Karena dia nggak mau mati. Sampailah Sun Ugong ini ke kuil-kuilnya Putih Cuse. Awalnya Putih Cuse itu nggak mau ngerima Sun Ugong. Tapi karena Sun Ugong itu tekadnya, itu keras banget. Dia itu nungguin terus selama berbulan-bulan. Akhirnya diterimalah Sun Ugong menjadi muridnya. Sun Ugong itu diajari ilmu-ilmu silat. Selain itu juga diajari ilmu menuju keabadian. Setelah Sun Ugong dirasa sudah menguasai Putih Cuse ini itu bilang sama Sun Gukong. Yang pertama kamu nggak boleh pamer. Yang kedua jangan bilang sapa-sapa kalau yang ngajari itu aku. Sun Ugong setuju. Kemudian Sun Gukong membuka mata dan bangun dari mimpinya. Lah apakah beneran itu tadi cuma mimpi? Nggak juga loh. Ternyata setelah Sun Gukong itu bangun dan membuka mata dia sudah bisa silat. Dan silatnya itu bagus banget. Sampai saat dia kembali ke komunitasnya. Teman-temannya itu pada eh bro kamu kok tambah ciamik kayak gini belajar dari mana? Dijawab terus terang sama Sun Ugong. Oh ini aku belajarnya dari mimpi. Kedatangan Sun Ugong ini tepat waktu karena pas itu ada Raja Iblis itu datang. Dia nyuli monyet-monyet untuk dijadikan budak. Sun Ugong datang dan menyelamatkan teman-temannya itu. Sekalian dia itu mikir dia pengen melindungi teman-temannya itu. Tapi dia nggak punya senjata. Dia mendengar Raja Naga yang berkuasa di lautan itu punya banyak banget senjata. Didatang itu si Raja Naga. Raja Naga awalnya nggak mau terima Sun Ugong. Tapi Sun Ugong itu menerobos dengan segala cara. Dan karena memang ternyata Sun Ugong ini sudah tanggung banget. Raja Naga takut akhirnya. Yaudah dia memerintahkan bawahannya untuk meluarin semua senjata. Sun Ugong itu mengambil senjata yang terbaik yaitu tongkat emas Rui Cinkupang. Itu tongkatnya 7.960 kilo. Loh kan besar, kan berat. Iya memang. Tapi tongkat ini ajaib guys. Dia bisa mengecil seukuran jarum. Yang kemudian disembunyikan Sun Ugong di balik telinganya. Bukan cuma itu saja. Sun Ugong juga minta baju dan peralatan perang. Yaudah sama Raja Naga dikasih. Raja Naga kan bawah dia nggak bisa ngapa-apa. Sun Ugong dikasih baju rantai emas, topi bulu finik, dan sepatu bot untuk berjalan di atas awan. Sun Ugong happy banget dia. Terima kasih-terima kasih sama Raja Naga. Tapi Raja Naganya stres, dia betin. Dan melaporkan hal ini ke Kaisar Giyok. Siapa tau itu Kaisar Giyok? Di sorga itu ada kaisannya guys. Namanya Kaisar Giyok. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Kaisar Giyok. Ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Raja Naga itu melaporkan bahwa dia sudah diperah sama Sun Ugong. Dipanggillah Sun Ugong. Disuruh ke surga. Mau dididik gitu ya. Sun Ugong awalnya gembira banget guys. Dia mbatin. Wah aku bakal dikasih pangkat ini. Bakal dikasih kedudukan tinggi. Eh tapi dia malah dikasih pangkat rendah. Makanya dia bete banget. Ngelepasin kuda-kuda. Pokoknya membuat kegaduhan di sorga. Habis gitu dia balik lagi ke hutan bersama temen-temennya. Penasehat Kaisar Giyok. Chin-Shing. Itu sempat ngadem-ngademin Kaisar Giyok. Yang lagi marah besar gitu. Eh bos bukan gini. Caranya menjinakkan kera yang liar nakal itu bukan kayak gini. Itu kera sakti banget loh. Kalau kita kalah itu bakal merusak reputasi surga. Mending kita undang lagi ke surga. Wis aku punya cara. Kaisar Giyok setuju sama Chin-Shing itu. Chin-Shing mendatangi Sun Ugong. Sun Ugong pertamanya itu curiga. Dia tidak menyambut Chin-Shing dengan baik. Tapi Chin-Shing itu akhirnya berhasil merayu Sun Ugong. Bahkan dia menganggap Sun Ugong itu sage agung setara dengan surga. Wah ini membuat Sun Ugong ini berbunga-bunga. Dia bahagia banget dan mempercayai Chin-Shing ini. Eh Sun Ugong kamu itu dikasih kedudukan yang lebih terhormat. Pekerjaan yang lebih terhormat di surga. Yaitu jaga taman persik. Ini posisi penting loh. Sun Ugong menerima karena memang Sun Ugong itu juga suka banget sama buah persik. Pada suatu hari Kaisar Giyok itu ingin mengadakan perjamuan ya. Ibu Suri si Wangmu itu mengirim tujuh gadis untuk memetik buah persik. Untuk disajikan di perjamuan nanti malam. Pada saat si gadis itu memetik buah persik. Ditanyain tuh sama Sun Ugong. Eh ngapain kamu metik-metik gini loh. Ini kan untuk pesta nanti malam. Sun Ugong batin. Hah nanti malam ada pesta. Kenapa aku gak diundang ya. Si gadis itu bilang. Eh by the way kamu itu siapa kok ngarepin banget ya diundang. Sun Ugong bilang. Loh kamu gak denger tah. Aku ini siapa. Aku itu sage agung setara surga. Tujuh gadis itu itu tertawa. Eh semua orang surga pada tau. Kamu itu loh cuman penjaga taman bunga persik. Nah Sun Ugong muarah banget. Dan bikin kacau lagi. Dia menyelinap masuk dapur. Dia makani makanan-makanan perjamuan nanti malam. Makanan yang dibuat untuk pesta. Dia bikin kacau. Sehingga Kaisar Giyok kali ini bener-bener marah besar. Kinsing itu coba ngadem-ngademin. Coba membucuk Kaisar Giyok untuk berdamai lagi dengan Sun Ugong. Tapi Kaisar Giyok kali ini tidak mau. Seratus ribu prajurit dikerahkan untuk nangkep Sun Ugong. Kalah guys. Sun Ugong tangguh banget. Dua lapan rasi bintang dikerahkan juga tidak mampu mengatasi Sun Ugong. Bahkan Naca itu diperintahkan untuk menangani Sun Ugong. Naca kalah sama Sun Ugong. Siapa itu Naca? Intan pernah bahas ya tentang Naca. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Empat Raja Langit juga disuruh menghadapi Sun Ugong ini. Empat Raja Langit pun kalah. Intan juga pernah bahas ya Empat Raja Langit ini. Buat teman-teman yang ingin tahu siapa Empat Raja Langit. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sampai Dewi Kuan Im. Ini nih yang Intan pakai. Kalau teman-teman mau beli kaosnya. Linknya ada di deskripsi. Dewi Kuan Im ini menyuruh keponakan Kaisar Giyok. Yaitu Erlang Sun untuk menangani Sun Ugong ini. Erlang sama Kera Sakti ini bertarung itu mestinya imbang guys. Tapi Lao Tzu itu melemparkan cincin Giyok Berlian ke arahnya Sun Ugong. Sampai Sun Ugong itu tidak sadar. Sehingga Sun Ugong pun berhasil diikat. Siapa itu Lao Tzu? Intan juga pernah bahas ya Lao Tzu ini siapa. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sun Ugong kemudian dimasukkan ke dalam kuali. Memang Sun Ugong itu sengaja mau dibunuh. Dia mau dimasak. Selama 49 hari Sun Ugong berada dalam kuali. Setelah 49 hari kuali dibuka. Dikiranya Sun Ugong kan sudah tewas. Eh ternyata Sun Ugong itu malah meloncak keluar. Dan dia itu tambah kuat. Kaisar Giyok itu angkat tangan dan minta Buddha itu turun tangan. Buddha turun tangan. Diperingati baik-baik Sun Ugong itu pada awalnya. Tapi Sun Ugong itu karena dia begitu sombong. Dia malah nantangin. Buddha merubah tangannya menjadi gunung batu. Dan menjarain Ugong di sana. Pakai jimat kertas selama 500 tahun. Cuma kepala dan tangan Sun Ugong yang bisa menonjol keluar. 500 tahun kemudian Dewi Kuan Im itu mencari murid untuk menemani Biksu Tang itu kebarat mencari kitab suci. Sun Ugong menawarkan diri. Eh aku mau ikut Biksu Tang itu. Mengawal mencari kitab suci. Tapi abis gitu bebasin aku loh ya. Oke Dewi Kuan Im pun setuju. Dewi Kuan Im ini merasa Sun Ugong ini susah untuk dikendalikan. Dia ngasih Biksu Tang itu bando ajaib. Setelah Sun Ugong itu berhasil pakai bando itu. Bando itu enggak akan bisa dilepas. Itu yang pertama. Dan kedua ketika Biksu Tang itu melantunkan sutra tertentu. Gelang tersebut akan mengencang dan mengakibatkan sakit kepala level dewa. Seperti yang kita ketahui. Sun Ugong dalam mengawal Biksu Tang kebarat. Dia juga ditemani sama Cupacek yang bentuknya babi. Sama Saucing. Saucing ini manusia. Tapi dia itu pembunuh ya guys ya. Selama melakukan perjalanan kebarat. Mereka melewati 81 cobaan. 81 kesengsaraan. Kayak gimana ya melawan siluman-siluman seperti itu. Enten enggak mungkin ya menceritakan 81 itu apa aja. Karena kalau dibahas satu persatu. Bahagal ngalahin sinetron Cinta Fitri itu panjangnya. Intinya setelah melewati 81 kesengsaraan. Bukan cuma Sun Ugong. Mereka berempat itu jadi lebih baik. Jadi lebih bijaksana. Sehingga Sun Ugong pun itu akhirnya diangkat ke surga. Dan diberi gelar Tau Can Seng Fou. Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa. Buat teman-teman yang mau diskusi. Mau nambah-nambahin. Silahkan coret-coret di komen. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung. Untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu. Itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua. Video pergantian dari dynasty ke dynasty ini. Bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok. Yang kuno-kuno itu. Itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu. Itu nggak menceritakan secara jelas. Background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe. Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.